Pelan-pelan, pakai sikat pelan-pelan, bulu yang kotor kita sikatin, pertama supaya membersih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan semua, hari ini saya sedang berada di kandangnya Kang Sarip Nah kebetulan hari ini mau memandikan dombanya Karena sangat pas sekali dengan cuacanya ini, sekarang cerah ya Jadi cuacanya panas, jadi pas kalau misalkan buat memandikan domba Karena domba juga butuh mandi, agar domba itu tetap-tetap sehat dan dombanya bersih-bersih Oke kita lihat domba yang mau dimandikannya Nah ini teman-teman, kawan-kawan, dombanya sedang dimandikan di depan rumah Nah oh iya ini tumben ini Kang, mandikan dombanya di depan rumah ini Biasanya di belakang yang ada alat penjepitnya itu Nah kebetulan hari ini kan hari minggu cuaca juga terang, panas Saya mau mandikan domba-domba saya Biasanya di sana, di belakang, di kandang ada alat penjepit untuk kepala dombanya Juga ada fasilitas semuanya itu, di sana itu lengkap ada Kebetulan di sana itu airnya ini air pump Pakai air pump saya tuh, di sini itu nggak ada itu sumber airnya Nggak ada bor boranya, jadi kalau mandikan domba itu selalu pakai air pump Kebetulan air pumpnya di sana itu nggak jalan, macet Makanya macet sih nggak, jalan tapi airnya terkeluarnya sedikit Jadi kalau mandikan domba airnya sedikit itu kurang itu, kurang bersih Makanya di sini saya sengaja di depan rumah pakai, di ikat aja di itu Di pohon ya Di pohon, di pohon gitu Pantesan Biasanya mandiinya di belakang ya, di belakang rumah Iya, begitu Nah itu alasnya pakai apa itu Kang? Nah ini alasnya saya pakai karpet Karena di sini sana ya, tanah campur pasir kalau nggak pakai karpet itu Domba kita yang dimandiin itu akan, itu lagi kotor lagi kalau pakai karpet kan enak Biar nggak becek ya Kang? Nggak becek, simple, itu kan bersih, begitu Tidak licin lagi Ini juga karpet ini bermanfaat untuk memandikan domba atau untuk menjemur domba Kalau kepingin nggak kotor itu pakai karpet ini aja, begitu Harganya juga banyak di toko-toko Itu maksudnya perlengkapan kayak plastik, terpal itu banyak pokoknya Harganya nggak terjangkau lah, nggak mahal, begitu Nah, kayak gini Oh ya Kang, kalau memandikan domba itu berapa kali Kang dalam seminggu tuh? Nah, dalam seminggu aturannya biasanya saya tuh memandikan domba seminggu satu kali Jadwal memandikan domba itu kalau nggak hari Jumat, hari Minggu Tapi itu, biasanya kan satu minggu sekali tuh, yang bagusnya itu Tapi, misalkan satu bulan dua kali juga nggak apa-apa Setengah bulan sekali pokoknya sih Kalau domba kita selalu dimandiin, itu domba kita akan seger Terus sehat, tumpanya Nggak ada kotoran yang nempel, begitu Caranya mudah ini, tinggal diikat aja kayak gini Tuh, kita pertama ini kan pakai ini, pakai selang pump ini Pakai jet pump ini Langsung pump Di seluruh badannya kita siram dulu Supaya kotor-kotorannya itu akan Nah, kotorannya akan jatuh sendiri Nah, makainya apa Kang? Biar bersih itu Kang? Nah, kalau saya Pakainya khususnya ya di wilayah Ini kan saya kan di wilayah Indramayu Khususnya wilayah juga Indramayu, Cirbon itu Saya kalau mandiin domba tidak pakai sampo Pakainya sunlight Kayak gimana Kang? Nah, pakai sunlight, begitu Nah, kayak gini Nah, pakai sunlight Ini nih Oh, sunlight cuci piring Kang? Iya, cuci piring Oh, iya Sunlight sampo Kang? Enggak, sunlight ini Pakai sunlight Saya ini udah coba Kalau sampo Sampo itu wangi emang Tapi Di bulu dombanya ini kotorannya Enggak Maksudnya enggak hilang Enggak hilang Dalam arti ini kan di daerah Wilayah Indramayu, Cirbon itu kan Termasuknya daerah panas Termasuknya juga Bukan daerah pegunungan Di sini kan daerah datar Maksudnya daerah pantai Atau Daerah Laut lah Cuaca yang panas ya Nah, satu cuacanya panas Yang kedua itu airnya asin Nah, begitu Lain sama pegunungan Di Garut Di Bandung Atau di Di Majalengkan Dan sekitarnya lah Kalau di situ kan Daerah Mungkin daerah dingin Adem Pegunungan juga Airnya juga bersih Jadi domba itu Misalkan warna putih Tetap putih Warna bulunya Kalau di sini seputih Apapun Kalau tempatnya di Di Indramayu Atau di Cirbon Itu enggak bisa bakal putih Karena Satu cuaca Yang kedua itu airnya Begitu Nah, makanya Saya selalu Cucinya pakai sunlag Sunlag itu Kalau domba ini Misalkan warnanya putih Kayak gini Agak Kehitam-hitaman Atau agak kecoklat-coklatan Kalau pakai sunlag itu Insya Allah 70% itu akan Mengkilau Putihnya itu kelihatan Bersihnya itu Terus kotoran-kotorannya Juga hilang Iya, kotor-kotorannya Semua itu hilang Begitu Soalnya kan Kadang-kadang Pakai sampo Biar wangi Enggak Ini pakai sunlag Bahaya enggak? Enggak bahaya Enggak bahaya berarti Enggak bahaya Yang penting sunlag itu Buat di luar Maksudnya Jangan diminumin Jangan di apa Buat di luar Di bulu Di sini kena mata Juga enggak apa-apa Kita bersihin Asal Dimandiinya Kalau masih ada Busanya harus bersih Harus bersih Begitu Kalau enggak bersih Kadang-kadang Nempel masih di bulu Takut Dombanya itu Kulitnya tuh Takut Pada gatel-gatel Apa kasihan Harus bersih Begitu Nah Pertama saya Kalau mandiin domba itu Sudah disiram Sudah disiram Yang kedua itu Saya Mandiinya Nah Tanduknya Tanduknya Masuk pakai sikat Nah Sikatin tanduk Yang bersih Di sini kan banyak kotoran Banyak debunya Disikatin dulu Sebersih mungkin Kotorannya pada nempel Di tanduk sih ya Iya Pada nempel di tanduk Yang biasanya Yang kayak Itu Tuh Kotoran kayak gini nih Tuh Kita bersihin Semuanya bersihin Tuh Domba kita itu Akan Sehat Tanduknya juga Akan rapi Selalu Apa Selalu perkembangan Tanduknya juga Cepat panjang Nah Kayak gini Nah Udah Nah Yang kedua Yang kedua Ini kan Dombakan Masih Masih muda ya Yang kedua Ini saya Sekalian Cukur Bulu Perkembangan Tanduk Tanduk ini Bukan tergantung Domba Tergantung Perawatan Nah Kalau kita Tanduknya selalu Dirawat Kayak gini Nah Nutrisi Tanduk ini Tidak kemakan Bulu Yang ini Kalau kita Tidak dirawat Nutrisi Tanduk Ini akan Kemakan Kebulu Yang Pangkal Tanduk Jadi Nanti Bisa Lampat Ya Bisa Memperlambat Perkembangan Tanduknya Oh Makanya Harus Dicukur Ya Makanya Harus Dicukur Kayak gini Itu Oh Jadi Biar Cepat Panjang Juga Ya Tuh Pokoknya Sih Kalau Rutin Nih Mandiin Domba Lalu Nyukur Bulu Yang Pakal Tanduk Domba Ini Umur Satu Tahun Sudah 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 Tanduk Tanduk Nya Jangan Kita Biarin Aja Kalau Kepengen Dombanya Itu Bagus Tanduk 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 Nya Sampai Melingkar Kita Harus Rawat Se Itu Mungkin Kita Rawat Tuh 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 Kalau Enggak 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 Belum Punya Gunting Ini Potong Potong Rambut Gunting Biasa Juga Tidak 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 Sudah Dipotong Bulu Pangkal Tanduk Tanduk Tidak Kita Bersihkan Lagi 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 Kita Pakai Sikat Pelan Pelan Pakai Sikat Pelan Pelan Bulu Yang Kotor Kita Sikat Sikat Pertama Supaya Membersih Seluruh Badannya Nah Begini Terus Kita Sikat Balik Kita Sikat Yang Kotor Kotor Yang Kotor Kotor Kita Sikat Kotor 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 kalau udah kayak gini kita pake sunlight nya kita pake sunlight nya merata dari ujung kepala sampai ke ekor ke sini bulu-bulunya supaya kena semua tuh pake sunlight nya kalau udah kita gosok sunlight nya kita gosok seperti kalau sunlight aman ya kang aman buat mandiin domba aman sunlag ini untuk pembersihkan bulu-bulu domba yang udah udah kumel yang udah lama gak dimandiin apalagi itu udah campur kotoran tombanya udah nempel itu akan bersih tuh kalau pake sampo ini mungkin satu set setengah set sampo juga gak bakalan ini busanya busanya juga gak bakalan terlalu ada kalau pake sunlight ya ini tuh kalau dimandiin domba kita itu akan seger sehat jangan melihara domba itu cuma kasih pakan sama sama apa kasih makan udah sama jual kasih makan jual kita pelihara yang yang itu sama kita kehidupan kita sehari-hari makan dimandiin supaya domba-domba kita itu sehat tidak ada yang ada kutu tidak ada penyakit yang menempel begitu udah 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 kayak gini kita siram pake air lagi tersiram pake air berarti tinggal dibilas ya kang dibersihin ya iya tinggal dibilas dibersihin pokoknya sih sunlake yang masih nempel di bulu domba kita bersihin semuanya kita bersihin tuh ntar kalau habis ini kita jemur 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 kalau jemur itu kang berapa jam kalau jemur itu tergantung bulu domba kita misalkan bulu domba sampai kering aja pokoknya sih udah kering udah kita masukin lagi ke kandang bulunya kalau habis dimandiin ini tuh bulunya juga eh tidak lu apa menempel ke satu yang sama apa satu sama lain ini memisah bagus ini oh gitu ya cara-caranya kita buat temen-temen nah itu tadi cara memandikan domba supaya bersih domba-domba yang kumel-kumel yang kotor kalau di kandangang saat ini memandikan dombanya menggunakan sunlight buat cuci piring yang biasa cuci piring tuh sunlight itu karena bisa bersih dan dombanya juga bagus ya seger intinya sih oke terima kasih buat temen-temen kawan-kawan di rumah yang udah suka nonton jangan lupa yang baru bergabung silahkan di like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar mendapatkan terus notifikasi dari channel kami yang pastinya kami akan selalu berbagi informasi tentang seputar domba saya ucapkan terima kasih banyak buat kawan-kawan subscriber semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih